Halo co-friends, disini kita punya soal statistika dan yang ditanyakan adalah tentukan nilai modusnya. Nah yang harus kita ingat bahwa modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah karena ini merupakan data kelompok, jadi untuk menentukan nilai modus kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelas modusnya. Nah dilihat dari banyaknya frekuensi, jadi yang paling tinggi frekuensinya berarti kelas modusnya ada disitu. Dalam soal ini yang paling tinggi frekuensinya adalah saat nilainya 72 sampai 74, berarti kelas modusnya ada disitu. Nah selanjutnya kita menentukan nilai B, yaitu merupakan data bawah kurang dengan 0,5. Jadi disitu P-nya itu adalah 72 kurang 0,5 sama dengan 71,5. Kemudian B1 itu merupakan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum modus. Jadi 9 dikurang 7 sama dengan 2. Kemudian B2 itu merupakan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelah modus. Jadi 9 kurang 5 sama dengan 4. Kemudian B itu merupakan panjang interval kelas. Jadi disini panjangnya adalah 72 sampai 74, berarti panjangnya adalah 3. Nah lanjut, dari semua nilai yang didapatkan ini, kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi. Sehingga akan didapatkan MO sama dengan 71,5 plus 2 per 2 plus 4 dikalikan dengan 3. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Dan menghasilkan 71,5 plus 1. Sehingga modusnya adalah 72,5. Nah dari kali ini dapat disimpulkan bahwa modus nilai ulangan matematika adalah 72,5. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.